Informasi kita awali, pemerintah hari ini Komisi Pemilihan Umum menyerahkan jawaban dan alat bukti atas gugatan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Ismail Reza dan Jurokamera Irham Andriaji. Ya Ismail, apakah Komisioner KP ini telah tiba untuk memberikan sejumlah dokumen dan juga alat bukti? Salah siang cikal hingga siang hari ini kurang lebih pada pukul atau menjelang pukul lebih dari pukul 11 siang ini. Belum ada tanda-tanda dari Komisi Pemilihan Umum, baik itu Ketuanya Arief Budiman maupun juga sejumlah komisioner lainnya telah tiba di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jawaban tertulis dan juga alat bukti atas gugatan sengketa hasil pemilu umum 2019 yang diajukan oleh Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Kami juga sempat mengkonfirmasi kepada jurubicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, apakah MK telah menerima kapan lebih tepatnya atau pukul berapa KPU akan tiba untuk memberikan jadwal atau jawaban tersebut. Namun sebelumnya Fajar menyebutkan hingga siang hari ini belum didapatkan kabar kapan rencananya KPU akan memberikan jawaban tertulis ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, di Komisi Pemilihan Umum sendiri kami juga mendapatkan informasi bahwa rencananya siang hari ini KPU atau sejumlah perwakilan dari komisioner KPU akan tiba atau berencana untuk mengajukan jawaban-jawaban tertulis dan juga memberikan alat buktinya ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 12 siang atau hingga pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat nanti. Dan pemberian jawaban tertulis dan juga alat bukti ini juga sudah sesuai berdasarkan dari hukum acara PHPU atau persilisihan pemilihan umum, hasil pemilihan umum yang seharusnya dilakukan oleh termohon. Dalam hal ini adalah KPU yang dilakukan dua hari sebelum jadwal persidangan pendahuluan atau persidangan perdana yang akan berlangsung pada 14 Juni mendatang. Dan sebelumnya dari sejumlah komisioner KPU sebelumnya dan KPU sendiri juga pada tanggal 10 lalu menyebutkan bahwa KPU telah mengumpulkan sejumlah komisioner-komisioner dari KPU Provinsi kemudian KPU Kabupaten Kota pada tanggal 10 dan juga pada tanggal 11 Juni kemarin untuk mengadakan rapat koordinasi mempersiapkan data-data alat bukti-alat bukti yang akan digunakan dalam proses gugatan atau sebuah perwakilan di Mahkamah Konstitusi ini. Tidak hanya itu, tadi beberapa waktu lalu pada kurang lebih pukul setengah 11 siang kami juga telah melihat ada beberapa mobil kendaraan dinas dari KPU Pusat yang telah atau mulai membawa memasok alat bukti-alat bukti. Tadi kami lihat ada 18 kontainer yang berisikan alat bukti C1 Plano dari Provinsi Sulawesi Barat yang diberikan atau disimpan di Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui bersama juga bahwa dalam hal ini KPU sebagai termohon tidak hanya sebagai termohon untuk konteks pilpres melainkan juga menjadi termohon untuk konteks pemilihan legislatif. Dan kita akan terus menunggu Cikal lebih tepatnya kapan rencananya komisioner KPU akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi untuk memberikan jawaban tertulis dan juga mengumpulkan alat bukti untuk gugatan nanti. Cikal. Ismail ini menjelang persidangan tanggal 14 yang Anda pantau di gedung MK saat ini apakah sudah ada pengamanan khusus lalu atau setidaknya bagaimana apakah Anda sudah memiliki informasi mengenai mekanisme pengamanan di sana? Cikal betul sekali jelang persidangan perdana yakni adalah persidangan pendahuluan di mana nantinya para sembilan hakim Mahkamah Konstitusi akan menerima jawaban-jawaban juga memeriksa gugatan yang dilakukan oleh tim atau kuasa hukum dari Prabowo, Subianto dan juga Sandiago Uno selaku pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 yang mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi sejumlah pengamanan juga sudah mulai terlihat dilakukan oleh pihak-pihak keamanan baik dari pihak kepolisian maupun juga TNI dan juga pihak pengamanan dalam dari Mahkamah Konstitusi sendiri. Setidaknya dari pagi pada pukul 9 pagi kami melihat jajaran-jajaran personel gabungan TNI-Polri sudah mulai melakukan apel siaga dan kami menerima laporan dari Kabak Pangdal pengamanan dalam dari Mahkamah Konstitusi sendiri menyebutkan bahwa setidaknya ada kurang lebih 600 personel gabungan TNI dan Polri yang akan berjaga-jaga sejak kemarin hingga nanti proses gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi ini berlangsung. Kemudian skema pengamanannya kita ketahui bersama di Mahkamah Konstitusi ini ada dua pintu masuk, pintu depan dan juga pintu belakang nanti pihak pengamanan akan menutup akses dari pintu depan dan untuk tamu-tamu VVIP, kemudian VIP, para peserta kemudian termohon baik itu pihak terkait bahkan untuk para hakim Mahkamah Konstitusi akan masuk melalui pintu belakang dan nantinya pada tanggal 14 Juni setelah dilakukan rapat evaluasi juga oleh pihak-pihak TNI dan Polri tentunya pengamanan akan ditingkatkan oleh TNI dan Polri. Tadi setidaknya ada beberapa sejumlah satuan begitu seperti satuan dari BRIMOB daerah, kemudian ada Sabaran Nusantara, kemudian ada dari pihak TNI juga juga ada dari pengamanan objek vital dari Polda Petrojaya dan juga sejumlah polisi-polisi wanita. Dan kami tadi juga sempat meminta keterangan apakah ada skema-skema pengamanan tertentu yang dilakukan jika ada aksi-aksi protes dari sejumlah elemen masyarakat namun tadi disebutkan oleh kabak pangdamnya bahwa dalam proses gugatan-gugatan di MK Polda Petrojaya berdasarkan arahan dari Kapolda, Bambang, Polda Petrojaya ini tidak mengizinkan akan diadakannya sejumlah aksi-aksi protes masa di lingkungan Mahkamah Konstitusi dan pengamanan ini akan terus dilakukan hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi tentunya selesai yang direncanakan akan diputuskan pada akhir Juni mendatang. Cikau. Baik, memang dari pihak pengemanan sendiri sudah menegaskan tidak ada demo di lingkungan gedung Mahkamah Konstitusi saat persidangan awal nanti. Ismail, terima kasih atas informasi yang sudah ada sampaikan. Selamat petugas kembali.